Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Ahad 8 Zulhijjah 1442 Hijriah Bertepatan dengan Hari Ahad Tanggal 18 Juli 2020 Yang jadi catatan adalah Karena sekarang tanggal 8 Zulhijjah Adalah hari yang sangat bersejarah Untuk Indonesia Dalam perkembangan Kemajuan beragama Yakni berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah Di Yogyakarta Hari Senin Tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah Bertepatan dengan 18 November 1912 Pendirinya adalah Kieh Haji Ahmad Dahlan Salah seorang Murid dari Ulama besar Yang berasal dari Ranah Minang Sheikh Ahmad Khatib Al Minang Kabawi Di antara teman belajarnya Dari Ranah Minang Kieh Haji Ahmad Dahlan adalah Sheikh Muhammad Jamil Jambe Kieh Haji Ahmad Dahlan Dengan Sheikh Muhammad Jamil Jambe Adalah Dua orang yang sangat tekun Mempelajari ilmu falak Yang disebut juga dengan ilmu hisap Hitung menghitung Yakni Tentang Arah Qiblat Jadual Salat Awal Bulan Dan Gerhana Matahari Ataupun Gerhana Bulan Mengingat Hari ini adalah Tanggal 8 Zulhijjah Kita teringat juga Bagaimana sibuknya suasana di Mekah Persiapan menuju Minah Terus tanggal 9 nya adalah Wukuh di Arafah Malamnya menuju Muzdalifah Terus ke Minah Melontar Jumrah Tanggal 10 Zulhijjah Beridul Adaha Nah di Indonesia Hari Senin Tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah Bertepatan dengan 18 November 1912 Muhammadiyah didirikan oleh Kia Haji Ahmad Dahlan Di Jalan Kia Haji Ahmad Dahlan Sekarang namanya itu Nomor 38 Daerah Istimewa Yogyakarta Gedung Muhammadiyah Yang sangat bersejarah Itu bisa dilihat di Tugu Monas ya Lantai 1 Atau di dalamnya itu Kan ada museum Lihat Bagaimana suasana upacara Di gedung Pusat Muhammadiyah Di tahun Ya Menjelang kemerdekaan Lalu Muhammadiyah sekarang Menurut hitungan Hijriah Sudah berumur 112 Maka dimana-mana sekarang Bertebaranlah Ucapan selamat Atau milat Muhammadiyah Ke 112 Hijriah Bagaimana cara menghitungnya 1442 Hijriah Dikurang 1330 Sama dengan 112 Jadi Muhammadiyah Sudah berumur 112 Tahun Umur yang Cukup matang Makin lama Makin berseri Makin bersinar Kehadiran Muhammadiyah Di Nusantara Dan juga Sudah Merambah Dengan indah Di berbagai negara Sehingga berdiri Cabang istimewa Muhammadiyah Di Mesir Di Australia Di banyak Daerah Asia Dan Negeri-negeri yang lainnya Dinamakan Cabang istimewa Muhammadiyah Yang berada di luar negeri Soal Pendidikan Ya itu Cukuplah Masyarakat Dunia mengetahui Misalnya rumah sakit Tapi hari ini Saya Ya sebagai Kader Dan Dibesarkan di Muhammadiyah Tentu juga Mengucapkan Selamat Milat K-102 Muhammadiyah Gerakanku Al-Islam Agamaku Sehingga Di perguruan Muhammadiyah Selalu ada Mata pelajaran Atau mata kuliah Al-Islam Dan Kemuhammadiyahan A.I.K. Tadi disebut Berdirinya Muhammadiyah Tanggal 18 November 1912 Sesungguhnya Di tahun 2020 yang lalu Pada tanggal 18 November Muhammadiyah Sudah berumur 100 tahun Ya 100 tahun Kalau sekarang 100 tahun 8 108 tahun Diralat kalimatnya Muhammadiyah Dalam hitungan Masehi Pada tahun 2020 Di 18 November Sudah 108 Tahun Umurnya Bagaimana Cara menghitungnya 2020 Dikurang 1912 Sama dengan 108 Tahun Nah sekarang Kita sudah berada Di tahun 2021 Video ini Dibuat ya Pada tanggal 18 Hari Ahad Juli 2020 Secara Hitungan Masehi Muhammadiyah Sudah berumur 108 Tahun 8 Bulan Jadi Baik Hitungan Tahun Masehi Maupun Tahun Hitungan Hijriah Muhammadiyah Sudah berumur 100 tahun Lebih Mari kita Rawat Kita bangun Negeri ini Dengan Berkemajuan Mendahulukan Kerendahan Hati Ketinggian Budi Kesantunan Yang Tinggi Kiranya Allah Meredai Dari 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 saya Penyampaian Ini Tanda Ikut Bersyukur Dan Mensosialisasikan Kajian 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 Bersejarah Pada Dua Tahun Baik Tahun Masehi Maupun Tahun Hijriah Ada yang Perlu Ditangkap Bahwa Hitungannya Lebih Banyak Tahun Hijriah Ketimbang Tahun Masehi Kalau Tahun Masehi Sudah Seratus Delapan Tahun Sedangkan Hijriah Sudah Seratus Dua Tahun Kok bisa Begitu Ya Ingat Dalam Kajian Ilmu Falak Atau Astronomi Astronomi Islam Setahun Masehi Itu Tiga Ratus Enam Lima Koma Seperempat Hari Sedangkan Setahun Hijriah Adalah Tiga Ratus Lima Empat Hari Jadi Ada Kelebihan Sebelas Hari Buat Tahun Masehi Atau Tahun Hijriah Lebih Cepat Sebelas Hari Nah Siapa Yang Berumur Tiga Puluh Tahun Masehi Sebenarnya Dia Sudah Berumur Tiga Puluh Satu Tahun Hijriah Siapa Yang Berumur Enam Puluh Tahun Masehi Sebenarnya Dia Sudah Berumur Enam Tahun Hijriah Besok Maksudnya Dari Sekarang Besok Adalah Hari Senin Tanggal 12 Juli Berarti Muhammadiyah Sudah Berumur 100 12 Tahun 112 Tahun Satu Hari Kalau Besok Tapi Tentunya Hari Sekarang Demikian Pemerisa Bapak Bapak Ibu Ibu Teman Teman Kader Atau Pencinta Sejarah Kita Syukuri Kajian Perkembangan Tahun Demi Tahun Terutama Milatnya Muhammadiyah Yang Telah Berkontribusi Untuk Bangsa Dan Dunia Internasional Tidak Ada Kemajuan Kalau Tidak Ada Kerjasama Yang Terpadu Yang Terpimpin Tentu Semuanya Dengan Ridha Allah Subhanahu Ta'ala Demikian Terima Kasih Atas Perhatian Semua Kritik Dan Sarannya Tentu Dengan Senang Hati Saya Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima